Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam rapat tengah tahun yang diadakan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan di Nov Hotel Palembang Rabu 6 September 2023 Dikukuhkan ayah dan bunda asuh anak stunting Wakil wali kota Palembang yang sekaligus ketua penanggulangan stunting kota Palembang Fitrianti Agustinda Menjadi salah satu pejabat daerah yang dikukuhkan menjadi bunda asuh anak stunting Ditemui usai pengukuhan wakil wali kota Palembang mengatakan Beberapa bulan terakhir angka stunting di kota Palembang sudah mencapai 14,3% Dan jumlah stunting di kota Palembang sudah jauh menurun Dirinya bersama Pemkot Palembang akan terus berupaya menurunkan angka stunting dan juga angka kemiskinan di kota Palembang Fitrianti menargetkan kota Palembang zero stunting di akhir tahun 2023 Dan oleh karena itu saya juga mengucapkan dibuat terima kasih kepada semuanya Stakeholder yang terlibat dalam penurunan stunting karena untuk menurunkan angka stunting ini bukan kerja sendiri Semuanya harus terlibat mulai dari pemerintah, dinas terkait maupun stakeholder yang lainnya Dan kita berkomitmen jelas ya bahwa kedepannya kota Palembang harus bisa menurunkan kembali angka stunting di kota Palembang Dan juga menurunkan angka kemiskinan dan insya Allah mudah-mudahan kalau kerja keras ini betul-betul bisa kita laksanakan Merapatkan barisan untuk penanggulan stunting, kita sangat yakin mudah-mudahan di tahun 2023 Akhir nanti harapan kita paling tidak zero stunting lah di kota Palembang ya Dan saya merasa berterima kasih sekali dipercaya sebagai aku atau bunda asu untuk anak-anak stunting Mudah-mudahan kedepannya bisa melakukan yang terbaik untuk masyarakat kota Palembang Terutama untuk menurunkan angka stunting dan juga kemiskinan